Marhaban al-Nawadi Bukan daging kambing Tapi karena dapat informasi di Kufa Itu ada kambing negara Satu ekor hilang Beliau mogok makan kambing sampai satu tahun Takut pergi ke pasar Tahu-tahu yang dibeli Kambing milik negara yang hilang itu Satu tahun Sudah dapat kabar, sudah ditemukan kambing itu Baru beliau makan kambing Itu namanya sifat waro Sifat waro itu bukan hanya berbicara Masalah uang dan makanan ya Sifat waro juga Untuk para ulama Kalau tidak tahu bilang Jangan main hantam semua Tidak tahu Karena gengsi Dijawab semua Ini hukum bukan hukum milik pribadi Ini hukum Allah Ada riwayat mengatakan Siapa yang berfatwa Hukum agama Islam Tanpa ilmu Maka malaikat di langit Maka malaikat di langit akan melaknatnya Malaikat di langit jumlahnya berapa Wallahu'alam Imam Malik itu Imam Malik Punya gelar Imam dari hijrah Pernah ditanya Pernah ditanya Empat puluh masalah Empat puluh soal Ditanya kepada beliau Beliau jawab Hanya enam Yang selebihnya Wallahu'alam La'adri Wallahu'alam La'adri Sampai orang itu bilang Wahai engkau seorang imam besar Kok Empat puluh pertanyaan Hanya mampu jawab enam Kata Imam Malik Kau silahkan pulang ke tempat tinggalmu Kau naik di atas menara Berikan pengumuman Kepada seluruh masyarakat Bahawa Imam Malik ini bodoh Dia tidak mampu menjawab pertanyaan Dari empat puluh soal Hanya mampu enam Silahkan saya riduk Dibanding saya menjawab Sesuatu yang saya tidak tahu Atau sesuatu yang saya ragu Nah ulama mengatakan Ini sifat waro' Imam Sha'abi Beliau berkata La'adri nisful ilim Ucapan saya tidak tahu Itu separuh ilmu La'adri Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas Mengatakan Man aftabikulli Siapa yang berfatwa Dari semua pertanyaan Maka dia orang gila Fahuwa majnun Karena pasti ada soalan Yang dia tidak mengetahuinya Atau dia ragu Ini juga sifat waro' Jadi terakhir ini Ini penting nih Jangan kebiasaan ngutang-ngutang Jangan ikuti selera Ikuti kebutuhan Ini yang buat susah selera Ya kemampuan gak ada Seleranya tinggi Minyak wangi beli Uang gak cukup Beli yang 5 juta Jam tangan yang 10 juta Sedangkan secara finansial Disuruh juga kita ngitung Anak 5 Ngutang kredit Mobil, motor, rumah Semua ngutang Akhirnya tidak mampu Naudzubillah Bisa bunuh diri Itu banyak Kenapa? Ngikut hawa nafsu Ingat apa? Keinginan Orang yang diperbudak oleh Keinginan Orang yang hidupnya Paling sengsara Di bumi ini Tapi kalau Ikut kebutuhan Kalau ada lebih Sudah Wah ena cukup ini Alhamdulillah Enak Gak ada hutang Gak tersiksa dia Gak memaksa hidup Hidup apa adanya Semampunya Kalau dia berkecukupan Silahkan Tapi kita berbicara Orang yang tidak mampu Tapi Gengsi Di sana tetangga Sudah punya mobil Saya belum beli Kredit Di sana sudah punya Saya belum Handphone beli yang mahal Semua serba mahal Kredit semua Posting berangkat Keluar negeri Utang padahal itu Ya pergi kemana Ya sekarang kan model begitu Sedikit-sedikit Posting Di Rusia dia Itu-tah dia sudah di Turki Rumah belum ada Masih ngontrak Utang ratusan juta Milyaran Itu berangkat itu Pake utang Hanya apa Ngikut keinginan Bukan kebutuh Kebutuhan Ada ungkapan dari Abu Yazid Al-Bustam Yang mengatakan Aku ingin untuk Tidak ingin Ya Itu kaedah Luar biasa Aku ingin untuk Tidak ingin Kalau ada keinginan Ya Aku tidak ingin Jadi berhutang ini Akhirnya jadi masalah Bukan hanya di dunia Ikhwan muslimin Orang yang banyak hutang Masalah juga sampai dikubur Itu masalahnya Apalagi yang ahli waris ini Ini ahli waris Kalau punya orang tua Yang punya hutang segera Dilunasi Kasian Itu harta juga Milik orang tua Cepat dilunasi Nabi katakan dalam riwayat Musnad Firdaus Sohibudain Maglulun Fi gobrihi La yafukuhu Illa godaudain Orang yang punya hutang Di dalam kuburan Dililit Dengan rantai Di dalam kuburan Sampai kapan Rantai itu lepas Hingga dia Melunasi hutangnya Bahkan dalam riwayat muslim Lebih mengerikan Ikhwan Iyagfirullah Lishyahid Kulladhanbin Illadain Allah Ta'ala Mengampuni Seluruh dosa Para syuhada Orang yang wafat Dalam medan perang Fisa bilillah Orang syahid Semua dosanya Diampuni oleh Allah Ta'ala Kecuali satu Hutang pihutang Illadain Bahkan Nabi pernah Itu dalam riwayat Ada jenazah Mau disolatkan Nabi tanya Gimana Ada punya hutang Ada ya Rasulullah Kalau begitu Saya belum bisa Solatkan Bukan berarti Nabi tidak punya Rahmat kepada orang ini Tidak Tapi Nabi Mau mendidik kita Bahwa perkara hutang Itu perkara yang besar Ada diantara kalian Kata Nabi Yang membayar hutangnya Sayyidina Ali Yang katakan Saya yang akan menjamin Membayar hutangnya Wahir Rasulullah Baik Kemudian Nabi solatkan Itu sebenarnya pendidikan Jangan sampai meninggal Bawa hutang Makanya hidup Jangan ikut Keinginan Ikutlah kebutuhan Mudah-mudahan Allah Ta'ala Jaga kita Dari semua Fitnah Dari semua Keburukan Fit dunya Wal akhirah Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan